Kelas 10, Kuru Gelung Merdeka, kita masuk pada halaman 38 lagi ya, tas 4. Nah, mari kita bermain. Apa permainannya? Kita lihat petunjuknya. Duduk dalam kelompok kecil, mungkin terdiri dari 4 atau 3 orang, atau terserah ya, mungkin tergantung dari kelas, jumlah kelasnya, jumlah siswa dalam kelas. Guru kamu akan memberikan kamu kartu panca indera ya, ini bentuk kartunya yang di bawah. Ini ada 5, kartunya ada C, ada Hear, Smell, Touch, dan Taste. Nah, kemudian, sebelum kartu itu harus kamu letakkan di atas meja dalam posisi tertutup ya, tertutup, jangan dibuka kartu-kartu tersebut. Kemudian, bayangkan kamu menonton pertandingan olahraga yang ada dalam gambar. Nah, ini kamu bayangkan, yang mana kira-kira kamu pernah melihat pertandingannya. Apakah mungkin badminton secara langsung ya, secara langsung, atau lompat tinggi, atau mungkin lomba lari, atau pencaksilat mungkin ya. Nah, mungkin pernah kalian menonton itu, anggaplah kita pernah melihat pencaksilat. Kemudian, bergantian menyampaikan pengalaman imajinasi kamu itu ya, yang sewaktu menonton pertandingan olahraga. Jadi, diimajinasikan. Nah, pergunakan kartu pancaksilat tadi untuk sebagai bantuan, petunjuk. Nah, barangkali misalnya kamu memutuskan untuk menonton pancaksilat misalnya ya. Nah, kemudian kamu ambil sense card tadi, ya. Kamu ambil salah satu dari sini, ya. Misalnya, kamu dapat kartu C, melihat. Nah, mungkin bisa. Nah, jadi kalimat yang muncul itu adalah, saya melihat permainan yang tangguh, permainan silat yang hebat, sewaktu menonton pertandingan pencaksilat misalnya. Atau misalnya kamu mendengar, dapat kartu misalnya here, mendengar. Nah, bisa juga kata-kata yang muncul, yang kalian ucapkan itu adalah, sewaktu mereka beradu jotos, saya bisa mendengar suara pukulan mereka waktu pertandingan pencaksilat. Nah, seperti itu. Dan itu kalian buat dalam bahasa Inggris. Nah, ini dia pertandingannya. Mudah-mudahan bisa kamu ya, pergunakan saja imajinasinya, kalau belum pernah menonton pertandingan olahraga ini, satu pun, imajinasi saja. Ya. Barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.